Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan dengan channel saya Youtube Lombur Munggaran Semoga kawan-kawan semuanya saat ini ada dalam kondisi sehat walafiat Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya Yang sudah men-support channel kami ini Dengan cara subscribe, like, dan komennya Dan juga kepada kawan yang baru menemukan channel ini Selamat bergabung dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya Semua kawan-kawan semuanya senantiasi berikan kesehatan, keselamatan, keberkahan Serta risih yang melimpa dari Allah SWT Dan juga dimudahkan dalam segala urusan-urusan yang baik-baiknya Amin ya Rabbul Alamin Baik kawan, kami saat ini sedang menuju ke Sebuah perbukitan Masih terletak di wilayah Desa Cibuluh Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka Saya akan ajak kawan-kawan semuanya untuk melihat Proses penanaman bawang daun kawan Yang berada di perbukitan yang sangat ekstrim sekali Kemiringannya Saya sampai melihatnya juga ngeri kawan Dengan kemiringan tanah yang begitu miringnya Mereka menanam bawang daun Terima kasih Ini kawan Bawang daun yang akan ditanam Sedang dibawa ke bawang Gampang banget ya bawangnya Dengan kondisi jalan seperti ini Bawang daun yang akan ditanam Nah ini kawan Kang Yusuf nih Kang Yusuf Orang manggilnya bos muda nih Ini masih muda Usia berapa kan? 20 kawan Masya Allah 20 tahun Sudah jadi bos muda Pertanian di kampung Cibuluh Ini kawan-kawan ya Kalau yang mau kenalan Kang Yusuf nih Bu Bu Pame ya Seberalami di pelak Ngen 85 hari 85 dinten Namanya di ala gitu Itu Di pupuk dasar kandangnya Kandang ngungkul Terus di tepulakan Gia di kumah Kandang ngungkul Pupuk bodasnya urea Urea Terus gitu Disemprot-semprot Pame nyemprot Seberalami sekali Sembingung sekali Semprot Eta awis Bahan-bahan apa Tergantung Tergantung Eta Kalau nyemprot gitu Fungsinya Menjaga pertumbuhan Menjaga pertumbuhan Supaya tidak Kena hamanya Sambinggu sekali Pame kayak disiram Gitu tuh Itu tiap hari Disemprot Ini disiram Cebor ya Tiga hari Tiga sekali Cebor Oh jadi Enggak tiap hari Gitu aja Bukan main Kreatif Kalau biasanya Sebelum ini Panen apa dulu Kan Sebelum yang ini Di Di Bawang merah Bawang merah Bawang merah Kemarin Hasilnya bagus Alhamdulillah Terus dikirimnya Kemana Di pasar Ke Jatibarang Jatibarang Sama Ngirim sendiri Apa gimana Ada bosnya Bandar Bandar Jantai bandar Datang kesini Gitu Coba perhatikan Kemiringan Tanahnya Kawan Menurut saya Itu sangat curam Sekali Ini sangat Bahaya Kalau jatuh Jadi kalau panen Malam Berarti Bawang berung Sampai panen Panen Siang Panen Panen Wangi Itu Di Antosan Diborong Kenuk Bawang Panen Mah Kanes Kurang Aku Bos Kubos Pemborong Gitu Oh Jantai Kedah Dungki Kedah Sumping Oh Jantai Bos Terserah Pokoknya Dia Bawang Itunya Istilah Diborong Gitu Tanya Gilawan Gilawan Nangkaya Tanya Tanya Aku Makan Jadi Akaran Dipotong Hela Nampai Ditanam Oke Itu Dikentan Serang Akar Akar Nah Ibu Aduh Kan Ngepelah Kan Bu Sekali Lagi Lihat Kawan Gemiringan Tanah Mereka Tanya Tidak Menghiraukan Kebahaya Yang Ada Karena Sudah Terbiasa Kawan Muir Muir Kang Teslami Ngiring Patanik Teslami 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 Tapi Belajar Tapi Senang Jadi Patanik Jadi Kalau Orang Senang Bertanik Pasti Hasilnya Bagus Biasa Dengan Yang Dipaksa Kan Sudah Ada Yang Dipaksa Orang Tuhannya Supaya Jadi Tani Gak Mau Kalau Disini Kalau Tani Dari Mana Ya Saya Tanya Saya Kepada Mereka Kawan Dengan Kemiringan Tanah Seperti Ini Apakah Mereka Merasa Takut Jawabannya Tidak Karena Katanya Sudah Terbiasa Nah Bawang Daun Yang Tadi Akarnya Sudah Dipotong Potongin Di tanahnya Seperti ini Aja Kawan Hanya Ditancem Tancemin Aja Dan Nanti Katanya Dibiarkan Beberapa Lama Terus Baru Disiram Dengan Air Terus 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.